Ada yang menarik saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis 31 Agustus 2023. Dikutip dari tribunews.com, saat itu, Prabowo diberikan kuda berwarna coklat oleh Partai Golkar kuda itu diberikan langsung kepada ex-dungeon Kopassus, setibanya di markas partai berlambang pohon beringin tersebut. Awalnya, Prabowo yang tiba memakai minibus itu disambut oleh sejumlah petinggi Golkar di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Arlangga Hartarto, dan Sekjen Partai Golkar Lodeveig Friedrich Paulus. Selain itu, ada pula Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Risal Bakri. Mereka pun sempat melihat penampilan marching band terlebih dahulu. Seusai itu, Prabowo pun langsung diberikan kuda besar berwarna coklat dengan tinggi 2 meter. Kuda itu pun sempat diperlihatkan di hadapan Prabowo. Selanjutnya, Prabowo pun memberikan tepukan hangat kepada kuda tersebut. Kemudian, Prabowo dan sejumlah petinggi Golkar pun masuk ke dalam gedung DPP Golkar. Ada pun kedatangannya Prabowo untuk mengisi kuliah umum kepada kader Golkar tema yang diusung dalam kuliah umum kali ini adalah menjawab tantangan kepemimpinan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa untuk mengisi kuliah umum kali ini adalah menjawab tantangan kepemimpinan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa untuk mengisi kuliah umum kali ini adalah menjawab tantangan kepemimpinan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa untuk mengisi kuliah umum kali ini adalah menjawab tantangan kepemimpinan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Jangan lupa untuk mengisi kuliah untuk menuju ke dalam keberatungan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menonton!